Terlihat seperti anak merah Permisi pak Iya pak Bapak nunggu mekanik juga gak? Iya pak Oh ya sudah Dari tadi ya? Lumayan sih Katanya sih lagi briefing Lama juga mereka Oh ada briefing? Waduh gak tau Saya juga lagi nunggu nih Oh iya Mas Iya Mas bajunya merah-merah Kayak geng yang dulu rame banget itu mas Ada dulu sering Sering perang dulu Udah lama sih Ini saya juga lagi nyari temen-temen saya Gak tau pada kemana Hilang semua Makanya saya pake begini Oh berarti mas temennya Usman dong? Iya Oh Saya lagi nyari Usman saya habis keluar negeri sih lebih tepatnya Habis beropet Usman kabar terakhir meninggal mas Mas kau tau mas siapanya ini? Saya dulu temennya Cuma saya denger terakhir Habis perang apa gitu Perang badar apa-apa Tiba-tiba Ada kabar meninggal dia Udah beberapa bulan sih Aduh Hidih Siapa-siapa aja nih Diteleponin gak ada yang bales juga Ah iya mas Temen-temen saya juga sama mas Sekarang diteleponin udah lama gak ke kota kan Bingung nelfon siapa mas Jadi mayat semua kayaknya nomor handphone Ya Allah jangan sampe dong Mas kenalnya lama masih Usman? Udah lumayan lama sih Beberapa bulan yang lalu Masih sehat orangnya Saya juga tau Pada apa Sibuk perang itu tau Oh gitu Temen ngopi doang sih Oh temen ngopi doang Ini mas siapa ya namanya? Saya Kios Midori Kios Midori Oh Pasti dari Ini masnya dengan siapa ya? Kok Arab? Bukan Kok dari Arab? Itu nama-nama Jimbabwe Oh iya Jimbabwe bener Saya kira Jepang tadi Bukan Halo bos Halo sel Ah eh gimana bos kenapa bos Ada apa ada apa Sehat? Apaan sehat? Abis koma Ini ada yang nusuk perut Ada apa bos ya? Gimana gimana? Emang gak inget pelakunya siapa? Aku terakhir ingetnya Abis ngobrol sama bos Di Kavibit Cuman gak tau Yang bawa aku di mobil siapa ya? Gimana gimana? Enggak gue gak ada Temen aja di kota gitu Tadi iseng aja nelfon-nelfon Siapapun Gue telfonin semua Oh bos gimana sekarang? Mau ketemu kah? Lagi di BNI sih gue Emang lu udah Ini pulih Gue terakhir denger lu Kayaknya dirumah sakit deh Oh Abis dirumah sakit Terus tiba-tiba Aku diikutin sama orang Gak tau dorang Terus polisi Nge-eskort Aku ke Sandysort Itu buat istirahat Katanya gitu Di-eskort polisi? Oh katanya disuruh Kari aman gitu Sama polisi Oh Lu terancam ya? Gak tau bos Katanya ada yang ikutin tadi Gue mobil Waking sama biru Gak tau siapa Oh aneh juga Tapi tadi gue keluar Aman-aman aja sih Oh ini bos gimana? Mau ketemu atau gimana? Gue sih di BNI Cuma kalo lu ada urusan Masih ada urusan Gak apa-apa Santai aja Oh ya udah bos Kalo udah apa-apa kabarin aja bos Oh oke 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 udah sel Mas Mas Iya Mas yang mana nih Oh iya Nolai hai semua Oh bos nih Bentar Bentar Mas yang Baju hidup Iya Bisa ikut sebentar gak mas? Disini aja Kalo ada perlu Sebelah sini mas Kenapa mas? Wih siapa nih? Anjay Apa kabar bos? Siapa nih? Siapa nih? Tidak ada yang tau tuh Oh tuti Wih gila Wih gila keren banget sekarang Sampai gak mau ngomelin aku gara-gara bensin kan Tapi gak ada yang bensin sang repos Enggak Sekarang kan udah santai Sampai lu udah tua Udah tua sekarang Gue gak mau marah-marah lagi Umurnya masih panjang Atau tinggal udah ke otan? Ya tergantung sih nih Ngomong-ngomong Lu kenal orang itu gak? Siapa ya? Gatau Ngajak ngobrol Enggak ngomong Ini tuh Sindrom Iya Wih tur Oh Gak keren mas tur Kenapa mas? Ini Arthur ada tuh Lu kecil banget suaranya Oh Arthur Bukan saya yang manggil mas tur Tadi ada Dia kesini tadi Bawa Trak sampah Sampain halusinasi kayaknya bos Udah tua Oh iya iya Saya kesana dulu deh Kalo gitu Kenapa? Gimana? Dengan siapa nih? Saya pilih 2 Siapa? Bertu 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 Kayaknya sering disebut Oke mas Kita pernah ketemu di rumah Sabia Oh iya iya Anak baru dulu ya? Iya betul mas Tumpet ke kota Bapas Ya gak apa-apa Gak kota aja sebenernya Oke 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 Lu kayak bang Nabi Bener Gue kira lu Orang-orang mencurigakan Kenal lu kok bakar Tadinya gue mau tusuk disini nih Udah siap banget ya? Oh enggak ya Aku gak siap Kode lu berapa? 137 kan? Gak tau gak ada kota Oh gak ada kode ya Kalau anak baru ya Betul Aku kira tadi siapa Karena pakaiannya Oh iya Mencolok dikit gak apa-apa sih Gak ada masalah juga kayaknya Tapi aman kan? Aman 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 Oh iya Pak bos kenal Udah kenal luka sih Udah-udah Udah ngobrol Justru saya nyari luka hari ini Cuman Gak ada ya Saya nyari perkembangannya sih Iya Gak ada kota di hari ini Oh pantesan Ini Nomor lu deh Sini deh Gue save Berto kan? Iya mas Coba gue telepon Berto dulu Berto Si Berto Berto dimana? Di Deket Kanpolama Kanpolama Teri arah penis Tadi saya lihat mobilnya Bos Oh iya Di kota lagi ada save aja ya Gue gak kenal orang-orang baru nih Di kota yang akan nama Resdiad Resdiadi sama Pompok Hmm bertiga, berempat Berempat sama saya Lima sama gue berarti Betul Coba kumpulin anak-anaknya gue pengen tau yang mana aja Dimana? Nanti gue share lo gimana Oke boleh Siap Jadi ini Bapos Orang yang Saya bilang tadi Oh duduk Anggep aja rumah orang lain Bukan juga sih Tadi asal aja nyari tempat Eh kebuka nih gerbang Gue masuk aja Wah Asal-asal itu Takut Takut apa tadi? Gak takut Ada yang punya rumahnya Ya Paling kalau ada yang punya Dia mau mailin dikit Kita bunuh aja orangnya selesai kan Jadi ini bos Namanya Kenali mas ini Yang mana Resdiad Oh ini Resdiad Ini Popop Halo aku Pompom Bang Pompom Adiknya Mas Marah Oh adiknya Mas Marah Marah kemana? Masih hidup kan? Masih Tapi belum ada kabar bang Oke oke Terus setelah Lagi resiko Masih 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 Udanggan 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 Resdi Semarin Ketemu Sama Lukas Satu lagi Ini Resdiad Temennya Resdiad Yang sering Sama Lukas Oh iya Ini Resdiad Kiri Gue Betul Oke Resdiad Ini yang Sekarang Memegang Warungnya Peninggalan Mas Dok Oh Punyanya Cakcok Iya Oke Oke Gue Udah sering Dengar Sih Nama-namanya Cuman Pompom Baru Kedengeran Di telinga Gue Tadi Gue ketemu Namanya Kios Dia pake Merah-merah Gitu Terus Gue tanya Lo anak Merah Beneran Apa gimana Dia bilang Iya Gue nyari Temen-temen Gue Makanya Gue Pake Baju Gini Soalnya Telepon Dia Gak Dengangkat Oh Gue bilang Mati Semua Kali Kayak Gitu Soalnya Gue tau Si Siapa Usman Udah meninggal Dia juga baru tau Katanya Usman meninggal Dia nyari Dia nanya gue marah Kenal apa enggak Lu padahal kenal enggak tuh Nama itu Kios Aku Gak 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 ada Terok Aku Tahunya Jah Jojo Usman Cecep Kios Belum Pernah Kios Sebagian Doang Ya Iya Tadi Gue Gak sengaja Ketemu Anaknya Cakcok Yang Polisi Tadi Kaget Polisi Anak Cakcok Yang Mau Kacama Ketanya Julu Pernah Ketemu Lupa Soalnya Tapi Juga Katanya Tapi Itu Hasil DNA Udah 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 lama Banget Kayaknya Mungkin Udah Pernah Ketemu Dulu Cuman Guanya Yang Lupa Tadi Kan Gue Bilang Juga Ini Gue Yang Lupa Apa Emang Gak Ingat Dia Dia bilang Udah Lupa Kali Terus Pengen Ngobrol Kalau Nanti Off Duty Kayaknya Gitu Kayaknya Mau Mau Dengar Kabar Tentang Ayahnya Si Oh Kalau Lupa Itu Mungkin Maka Terumur Si Iya Gue Bilang Gue Udah Tua Terus Malang Nggak Tua Padahal Memang Gak Kekliatan Gak Kekliatan Gue Tarik Tarikan Ini Rambut Gocet Juga Kalau Lihat KTP Gue 51 Ini Umur Gue Jadi Ketetetangan Gue Sekota Ada Apa Cuma Mau Nyari Informasi Lagi Pengen Ketemu Lukas Sama Tarjo Cuma Kayaknya Belum Kekota Jadi Tadi Ya Muter Muter Aja Dulu Cari Kegiatan Oke Dok Gini Informasi Apa Yang Gue Dikinkan Jadi Udah Disampaikan Apa Belum Sama Lukas Harusnya Udah Jadi Kemarin Gue Ngeksekusi Axel Sama Sena Nggak Dieksekusi Sampai Meninggal Memang Cuma Gue Cederai Cuma Lumayan Berat Sih Gue Tusuk Dia Selayaknya Dia Nusuk Cacok Udah Sampai Sana Belum Informasinya Udah Tadi Gue Juga Telepon Axel Terus Dia Ngangkat Gue Tanya Sehat Apa Enggak Dia Bilang Abis Koma Terus Kayaknya Dia Nggak Ingat Kalau Gue Nusuk Dia Apa Tusukan Gue Ada Kena Saraf Nya Wah Kurang Tau Sih Tepat Kejadian Enggak Maksudnya Si Axel Ini Telepon Teleponan Sama Gue Barusan Tapi Dia Nggak Ingat Terakhir Tuh Katanya Ingat Nya Abis Ngobrol Sama Gue Di Coffee Bean Oh Tapi Dia Ingat Ingat Nah Kayaknya Short Time Memory Loss Apa Gimana Apa Pura Pura Doang Gat Tahu Cip Dan Sena Yang di Benis Oh iya Waktu itu kan Bang Gue Di dealer Terus Gue sms Cipta Dia jawab Singkat cerita Gue udah ketemu Cipta Terus Kita ke Benis Modif mobil Terus Ada orang Pakaian Rapi Gak ada Rambut Terus Kepalanya Itu Gosong Kepalanya Gosong Orang itu Si Cip Cip Terus Cipta Nyaut Ternyata Itu Si Cipta Woy Sukri Kata Cipta Eh Sorry Cipta Siapa Siapanya Kita Orang Bawaannya Bang Axel Oh iya Oh iya Benar Lanjut Terus Sempet Lupa Cipta 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 Lu Gak Sama Sena Hari Ini Terus Cipta Jawab Kagak Gue Kalo Ketemu Sena Hari Ini Nah Abis Itu Cipta Ngomong lagi Yaudah Gue Mau Cabut Dulu Mau Ngambil Mobil Nah Terus Gelagat Cipta Ke Gua Ini Beda Kayak Orang Ketakutan Itu Bang Terus Dia Ngas Duit Ke Dibuat 3000 Buat Bayar Modif Dia Cabut Jadi Kemarin Sebenernya Udah Dipeta Petain Juga Orang Yang Harus Kita Curigain Termasuk Si Cipta Ini Kayaknya Masuk Ke Komplotan Excel Maksudnya Kubu Kemarin Itu Ada Tiga Atau Empat Nama Empat Kayaknya Yang Pasti Yang Gue Hafal Itu Rope Sena Excel Nah Cipta Ini Sempet Dibawa Juga Cuman Gue Gak Tau Orang Tau Orang Kayak Kayaknya Sih Pernah Waktu Itu Ngobrol Sama Dia Gue Cuman Nggak Nggak Begitu Ingat Di Circle Dia Juga Kayaknya Kurir Dia Mungkin Nama Asli Dia Alas Indrawan Pak Pake Nama Palsu Berarti Cipta Cipta Itu Oh Ngomong Si Kios Ini Nyari Excel Dia Anak Buah nya Excel Apa Dekat Apa Gimana Nggak Tau Kalau Masalah Kalau Yang Gue Tau Emang Dia Bawa Usman Dan Di Inter Halo Oh Ini Siapa Cacop Ya Lagi Senggang Gak Om Mungkin 10 15 Menit Lagi Ngobrol Saya Sama Lagi Lagi Oh Ya Sudah Gapapa Hari Ini Sampai Jam Berapa 10 Menit Lagi Mungkin Oh 11 Menit Lagi Ya Sudah Saya Sempatkan Waktu Buat Anaknya Kawan Saya Tercinta Share Lagi Ketemu Di mana Nanti Saya Samper Terserah Bapak Aku Gak Gerti Di mana Aku Baru Dapeng Kota Ini Soalnya Yaudah Mas Nyari Tempat Yang Dekat Kalau Misalkan Enak Buat Ngobrol Nanti Share Lagi Oke Baik Siap Siap Ya Terima kasih Mak Siap 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 Permisi Assalamualaikum Dimana Di kamar Om Kamu Ini di kantor Ini di kantor siapa ini Katanya Orang Di OJ Ini rumahnya Apa Oh iya Memang pura-pura Aja Gua Duduk Duduk Anggap aja Rumah sendiri Oh Berarti Ini rumah lo Secara Enggak langsung Katanya Mau Disita Sama Pemerintah Disita Pemerintah Kayaknya Banyak Kejahatan Disini Gak Tau Juga Katanya Mau Dijual Gimana Gitu Jadi Gini Ini Bener Om Okto Disebut Mister Okah Betul Jadi Saya Dulu Dulu Banget Iya Dulu Banget Dulu Banget 12 tahun Yang lalu 12 tahun Yang lalu Lama Itu Pernah Ketemu Sama Om Egi Oh Egi Sama Gue Udah Mati Ya Gue Marinya Lihat Kuburannya Sama Papa Dari Satu Ternyata Om Egi Sama Papa Pernah Kasih Misi Lindungi Seseorang Yang Namanya Mister O Atau Okto Wow Nah Itu Tapi Dulu Banget Bahkan Waktu Ketemu Sama Om Hasta Sama Bus Mary Gak Ada Ngomongan Gitu Cuma Sama Papa Doang Yang Masih Info Gini Jamannya Ada Masih Ada Mary Oh Ya Bu Mary Kayaknya Baru Mom Sudah Itu Justru Belum Masuk Udah Lama Maksih Masih Di Bengkel Yang Lama Ngomong Kalau Memang Sampai Erat Gitu Papa Saya Meninggalnya Kenapa Ya Aduh Untuk Meninggalnya Mau Gimana Saya Kayak Aduh Gak Bisa Saya Ya Jadi Sebenarnya Beberapa Yang Lalu Saya Baru Nerima Kabarnya Gitu Untuk Bapak Kamu Ya Jadi Yang Gue Tahu Terakhir Memang Beliau Ini Tewas Karena Ditusuk Dan Ditikam Itu Sembanyang Sembilan Tusukan Sama Excel Kok Tahu Saya Sudah Nyelidiki Sendiri Wow Berapa Hari Penyelidikan Tiga Hari Tiga Hari Saya Dua Jem Kalau Boleh Tahu Nih Om Penyebabnya Apa Kok Bisa Sampai Begitu Gimana Jadi Sebenernya Kan Ayahnya Mas Cacop Ini Kan Baik Baik Semua Orang Bahkan Orang Orang Yang Kenal Saya Temannya Aja Mau Balas Budi Lewat Saya Bayangkan Betapa Baiknya Cacop Di Mata Orang Orang Gitu Jadi Cacop Itu Orang Baik Oke No Om Om Pernah Kenal Sama Yang Namanya Lukas Terus Siapa Kemal Restyadi Berlin Egaliones Enggak Itu kok Egaliones A-A Kok Di Wasiatnya Papa Ada Nama-nama Mereka Ya Oh Di wasiatnya Cacop Itu Temen-temennya Cacop Cuman Untuk Egaliones Ini Gue lupa-lupa Ingat Pernah ketemu Apa Enggak Cuman Dia adiknya Eh Adiknya Kayaknya Anak haramnya Egi Kalau Tidak Terakhir Infonya Kalau Yang Tadi Siapa Lucas Yang Gitu Temen-temannya Beliau Memang Temen dekat Mungkin Saya Sudah Gak Punya Papa Lagi Disini Jadi Orang tua Yang Bisa Saya Percaya Cuman Om Sekarang Karena Menurut Ngomongan Papa Saya Terakhir Saya Disuruh Melindungi Om Siapa Lagi Yang Dipercaya Sama Papa Saya Kalau Sampai Sebegitunya Baik Om Akan Melindungi Kamu Juga Ya Sudah Saya Keluar Kota Dulu Mata Saya Sudah Sepet Sekali Kalau Sekali Lagi Kota Berkabar Saja Om Oke Itu Nomor Gak Ganti Kan Bentar Ada Info Di Berita Acara Ya Ada Telepon Bos Jok Bos Iya Iya Lihat Gue Oke Gue Telepon Telo Dulu Bentar Gue Tanya Tadi Masih Hidup Loh Orang Ya Gue Telepon Oke Gue Tanya Telo Sekarang Oh Ya Udah Tadi Pokoknya Gue masih Telepon Dia Gue Masih Di Rumah Cacop Oke Lu Di rumah Cacop Ini Gue Suruh Satu Orang Ikutin Lo Ke situ Jaga Dari Jauh Gue Lagi Sama Anaknya Cacop Sekarang Oke Oke Kalau Gitu Gue Telepon Telo Dulu Baru Gue Ganti Baju Oh Yaudah Oke Thank you Bo Itu Gue Bisa Mati Tadi Katanya Dipindah Informasinya Ke Federal Tadi Tadi Teleponan Sama Saya Ini Masih Ada Di Berkas Saya Berkas Obrolannya Berapa Detik Gue udah Tau Siapa Yang Nembak X Ditembak Dia Gue Udah Cabut Dari Rumah Cacop Mau Ngobrol Gimana Gap Gap Gue Yang Cari Orang Gue Udah Tau Siapa Telo Telo Wait 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 Modus Dia Apa Nanti Gue Ceritain Setelah Gue Gak Bisa Kalau Lu Kalau Lu Gak Cerita Sama Gue Sekarang Nanti Kalau Lu Diculik Atau Apa Informasinya Terputus Jok Yang Waktu Itu Gue Bilang Excel Punya Janji Sama Telo Oh Gara Gara Gak Ditepatin Apa Masih Masa Lagi Janji Itu Iya Itu Yang Gue Bilang Ngerusak Aja Telo Makanya Mau Gue Kelarin Sekalian Si Telo Jangan Dulu Dia Bisa Kita Menfaatin Kita Gak Ada Penyambung Lagi Selain Sena Atau Rope Tapi Ini Apa Makanya Lu Mendingan Sekarang Tenang Dulu Kalaupun Mau Nyari Orang Bawa Gue Ke situ Gue Pengen Tahu Apa Apa Maksud Dan Tujuannya Kenapa Langsung Di Oke Gue Ajak Telo Ketemu Yaudah Sherlock Aja Siap Oke Perjanjian Kita Gak Gitu Telo Gimana Tiba 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 Perjanjian Kita Gitu Gue Masih Butuh Banyak Info Dari Telo Apa Butuh Info Apa Lu Bisa Ngasih Gua Info Gak Bisa Apa Yang Lu Ngetahu Siapa Siapa Koben Iya Satu Kompor Mas Sukri Dimana Rumah Yang Belakang Benis Sementara Ini Di 911 Itu Masih Dicurigai Belum Tentu Pasti Lu Masih Mencurigai Kan Itu Mencurigai Kan Udah Ada Orang Orang Tapi Excel Udah Tahu Semua Telo Kepala Gue Yakin Excel Cuma Dimanfaatin Nama Mereka Yang Dilakukan Excel Itu Cuma Buang Buang Waktu Excel Cuma Dimanfaatin Sama Mereka Lu Yang Bunuh Excel Iya Biar Apa Mereka Ngincel Gue Nggak Lu Bunuh Exel Ngincel Mereka Ngincel Gue Exel Ngincel Gue Nggak Ada Yang Tahu Kalau Misalnya Gua Dulan Yang Kena Curit Am Exel Nggak Ada Yang Tahu Lu Mau Kerjasama Apa Apa Asal Bisa Percaya Gue Bisa Kerjasama Soalnya Gue Bisa Bunuh Lo Sekarang Iya Gue Tahu Itu Gue Tahu Sipon Exel Itu Umpan Gue Buat Narik Ke Salah Satu Kelompok Yang Nggak Tahu Yang Dia Pilih Bagaimana Soalnya Ada Dua Kelompok Kita Sama Sama Tahu Dan Karena Ini Menyangkut Permasalahan Personal Terkait Sahabat Gue Yang Dibunuh Oleh Exel Dom Jadi Gue Pengen Tahu Sebenernya Ada Otak Lain Di belakangnya Tindakan Si Exel Ini Tapi Sekarang Udah Mati Mau Gimana Mau Nggak Mau Gue Minta Pertanggung Jawaban Dari Lu Bukan Masalah Nyawa Gue Nggak Butuh Sebenernya Nyawa Gue Cuman Pengen Informasi Itu Doang Apa Mau Informa Lu Tahu Kedekatan Exel Dengan Salah Ke Sukri Sukri Lu Tahu Juga Si Sukri Ini Siapa Dan Orang Orang Yang ada Di Dalam Tahu Udah Bisa Dikonfirmasi Sudah Kalau Sudah Bagus Juga Jok Masih marah Nggak Kesel Gue Ya Kalau Dia Punya Informasi Yang Kita Tinggalin Buat Exel Gak Apa Juga Gak Penting Juga Bagus Dibunuh Ya Sama Kayak Lu Sahabat Lu Dibunuh Ya Walaupun Gue Berjuang Bareng Sama Ya Awalnya Gue Juga Tapi Cuman Gini Cuman Gini Kalau Lu Sekarang Nih Nembak Palanya Si Telo Nih Terus Informasinya Keputus Di Siapa Sekarang Sama 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 Perjanjian Gue Mada Gitu Rame Amat Si Pengukuran Dia Kan Dekat Sini Bener Juga Lu Buka Buka Netel Lu Kencrot Juga Lu Disini Tel Ya Emang Gak Dapat Informasi Apa Apa Tentang Percuma Jadi Cacoc Jadi Percuma Nanti Meninggal Itu Jadi Kayak Yaudah Gitu Gue Gak Gini Jau Lu Mau Buka Buka Tentang Apa Si Gini Aja Gue Pengen Lu Nulis Email Ke Tarjo Tentang Informasi Apa Yang Lu Punya Oh Mau Kalau Memang Itu Informasi Valid Bisa Jadi Lu Kita Percaya Gitu Simple Ya Sekarang Ada Apa Teritahan Bikin Orang Pengen Perang Sekarang Gak Tau Mana Soalnya Data Gue Di Komputer Umar Oh Yaudah Gimana Inilah Intinya Gue Kasih Tolong Yaudah Gitu Aja Tel Yo Jok Tengg Tel Oke Yaudah Sorry Kalau Besalah Untung Ada Ini Kalau Nggak Kalau Dikencret Nggak Ada Informasi Bangsat Ngaris Kan Hati Hati Tel Jangan Mati Dulu Jangan Mati Dulu Email Jangan Lupa Loh